Juga kadang difungsikan sebagai penanda peringatan atau peristiwa penting Misalnya sebuah kemenangan saat perang Jadi melihat dari kegarangan naga ini Kegarangan kira naga atau patah naga ini Sangat nyata dari Jawa ya Sangat nyata sekali itu ya Biasanya Yoni itu berbentuk bunda ya Namun umumnya di Indonesia ini berbentuk persegi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam merayu Salam kebajikan, salam sehat, damai selalu nusantara kuya Ketemu lagi di channel berusukan sejarah ya Channel yang bertujuan untuk nguri-nguri sejarah Nguri-nguri peninggalan peradaban yang ada di Jawa Timur khususnya ya Saat ini tepatnya di tengah sawah ini ya Kita ada di Dusun Sedah Dusun Sedah Desa Japanan Kecamatan Mojoarno Kabupaten Jombang Jawa Timur ya Saat ini saya akan mereview sebuah batu Yoni Raksasa ya Yang menurut saya ini termasuk Yoni terbesar dan paling utuh Pahatan-pahatannya maupun ukir-ukirannya Jadi tepatnya di tengah sawah sana ya Bagaimana nanti seperti apa Yuk ikuti terus perjalanan kami Jadi tepatnya Yoni ini ada di tengah sawah ya Di tengah sawah Ini padinya ya Ini punya petani ini sudah cepat Mau panen ya Sudah mau panen Kita telusuri ke sana ya Jadi menurut warga sekitar Yoni Gambar ini dianggap Sebagai punden ya Sebagai punden yang Istilahnya itu tempat keramat ya Oleh penduduk aslinya ya Jadi untuk mencapai Yoni Gambar ini Sangat mudah sebenarnya ya Jadi Untuk ke lokasi ini Jadi tinggal ketika kita berada di Terminal Mojoagung ya Nanti tinggal menuju ke selatan Jadi pertigaan Mojoagung menuju ke selatan Nanti tinggal lurus saja nanti Tanya bisa ada di Desa Sedah Japanan Mojoano Jombang ya Jadi akses jalannya ini juga bisa Dilalui dengan mobil ataupun Motor ya Dan lokasinya ini masih Karena ini di lokasi Perkampungan jadi cukup Sepi dan juga tenang ya Lokasinya ini tenang sekali ya Kita lihat ini Jadi di pematang sawah ini Sambil memandang Pemandangan Yang hijau royo royo Di Kanan kirinya ini Jadi yang tidak terbiasa Berusuk-berusuk nanti ya Biasa ada gatel-gatel ya Di kaki ya Karena kena ranting dari Padi ya Jadi padi ini Ini kita sudah di dekat lokasi Yoni gambar Itu yoni-nya sangat besar sekali ini Pak Saking bunti pak Saking Sidoarjo Dari Sidoarjo Bersama keluarga Ini istilahnya Nah Pak Tilas ini bersama keluarga Apanya Saking Sidoarjo Coba kita masuk ya Assalamualaikum Rahayu Selamat jalan pak Atas-atas Rahayu Ini adalah Yoni gambar yang dimaksud ya Masya Allah Sangat besar sekali ini Masya Allah Loh Yoni yang sangat megah Seperti ini ya Jadi Yoni gambar ini Sudah diberi cukup ya Oleh Mungkin dari Pihak terkait ya Ini Jadi untuk melindungi Dari panas Dan juga Hujan Jadi Agar Bisa terlindungi ya Yoni-nya Kita lihat Masya Allah Yoni Saking gede Ini kayak gini ya Ini dulu adalah batu Yang melambangkan Kesuburan ya Jadi Kondisi Yoni ini memang Sangat utuh ya Sangat utuh Dibandingkan dengan Peninggalan-peninggalan Yang ada di Terowulan Yang sempat saya Kekunjungi Yang sempat saya review Dan juga Lokasinya Ini sangat asri ya Ya Gede Ini kok Ini Kita lihat ya Pahatannya ini Pahatannya Di kanan-kirinya Itu juga sangat Masih Utuh Dan Sangat indah Sekali ya Jadi berbeda Dengan peninggalan Peninggalan Yang ada di Jawa Timur Yoni Gambar yang ada di Daerah Jombang ini Ini termasuk Paling super ya Paling spektakuler Dan paling utuh Dibandingkan yang lain-lainnya ya Jadi Yoni Ini merupakan Perlambang Perlambang dari Wanita Atau ibu Jadi Ibu Ibu Dan melambangkan Kesuburan Dan Bumi Pertiwi Yang diwujudkan Dalam sebuah Pemukiman Seperti ini Masya Allah Coba kita ke depan Kita lihat depannya ini Ada naga Ada Pahatan Kepala naga Coba kita mendekat ya Kita lihat Kepala naganya juga Sangat Masih utuh sekali Dan masih Sangat jelas ya Pahatan-pahatan Bahkan dari Bahkan dari Ini ya Kuluknya Ini mahkotanya Ini masih utuh sekali Jadi Pemasangan dari Yoni ini Sebenarnya adalah Lingga ya Ada lingga Tapi lingganya Sudah tidak ada Itu lubangnya ya Kita lihat tadi Bapaknya yang kesini Ini melakukan ritual Atau Istilahnya Bakar dupa ya Seperti ini Hasil dari Sisa-sisa Orang Melakukan ritual Tadi ya Ini bapaknya Tadi dari Jadi memang Ini adalah Bukti nyata Bahwa memang Di lokasi terkait Ada tempat Peribadatan Ataupun Pemujaan ya Dan Sekaligus Menandakan Bahwa daerah sekitar Ini adalah Daerah yang Sangat subur Ini adalah Lambang Yoni Kita lihat ya Kanan kirinya Memang ya juga Memang subur ya Padinya itu ya Ini Orang dulu Memang Melambangkan Suatu wilayah Itu tidak asal ya Ini buktinya Kanan kiri Ini padinya ya Rata-rata Mengalami Panen Masal Tidak ada Kehalangan Atau kendala Apapun Disamping Yoni Gambar Masyarakat Sekitar Ini Menyebutnya Ini Adalah Komplek Kompleks Kaputran Kaputran Pada era Majapahit Ini bolong Ini bolong Ini dulu Buat apa Ini mungkin Bisa mengeluarkan Air Lihatlah Patahnya Sangat Sempurna Sekali Hasil karya Nenek moyang Leluhur Kita dulu ya Kayak ini Masya Allah Kita harus Bangga ya Punya Nenek moyang Dan leluhur Yang punya Seni Budaya Dan kreativitas Yang sangat Tinggi Padahal usianya Sudah ratusan tahun Tapi Sampai sekarang Barang ini Masih bisa Kita nikmati Kita harus Punya Semangat Seperti Nenek moyang Kita Yang Bisa berkarya Dan bisa Nikmati Sampai Turun Temurun Bagaimana Apakah Saudaraku Sudah berkarya Atau Hanya Reban Saja Ini Oke Jadi Tak heran ya Pemilihan lokasi Peletakan Yoni Gambar Yang di tengah sawah Ini memang Sangat produktif Jadi Jadi Disamping Juga Untuk Tempat Wisata Ini Juga Bisa Ditempatkan Dipakai Untuk tempat Berteduh Buat para Petani Sekitar Kalau Melakukan Aktivitas Di Sekitar Sawah Ini Yoni Merupakan Objek Yang Berlubang Di tengah Ini Bisa Menampung Air Suci Yang Berenergi Dewa Jadi Air Yang Di Dalam Atas Ini Coba Tak Tak Naik Tak Nging Besok Menek Yo Bermen Ayah Loh 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 Untuk Lubang Ya Jadi Buat Para Pejara Ini Bisa Mengambil Air Yang Ada Di Dalam Lubang Sana Jadi Ini Dipercaya Bisa Membawa Keberkan Air Suci Yang Bisa Berkhasiat Ya Bagi Yang Percaya Saja Jadi Dipercaya Air Suci Kemudian Air Itu Di Dalam Dituang Di Dalam Cekungan Yang Mengalir Melarui Carat Carat Tadi Yang Berlupang Tadi Yang Sempat Kita Tadi Yang Berlupang Ternyata Untuk Mengelarkan Air Jadi Fungsi Yoni Pada Saat Itu Selain Sebagai Lambang Juga Bisa Di Artikan Sebagai Pengukuhan Tahta Seorang Yang Berjaya Pada Suatu Tempat Jadi Sudah Juga Kadang Difungsikan Sebagai Penanda Peringatan Atau Peristiwa Penting Misalnya Sebuah Kemenangan Saat Perang Jadi Melihat Dari Kegarangan Naga Kegarangan Kira Naga Tepatan Naga Sangat Kira Dari Jawa Sangat Nyata Sekali Biasanya Yoni Berbentuk Bunda Namun Umumnya Di Indonesia Berbentuk Persegi Seperti Ini Oke Untuk Sementara Ini Dulu Ya Sahabat Subscriber Dimanapun Anda Berada Mohon Maaf Bila Ada Gambar Ataupun Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Ya Karena Kita Ini Adalah Konten Pelusukan Bukan Ahli Sejarah Juga Bukan Sejarawan Ataupun Arkeolog Jadi Kita Cuman Intinya Mereview Letak Dan Posisi Situs Ataupun Keberadaan Jakar Budaya Yang ada Di Jawa Timur Dan Sekitarnya Oke Jangan lupa Support Channel Kami Saat Ini Kita Berkolaborasi Dengan Mas Hardian Hardian Channel Ini Gus Manuk Channel Jangan lupa Dibantu Subscribe Dan Juga Itu Melaku TV Jadi Ini Adalah Konten Kreator Yang Sama-sama Satu Visi Misi Dan Tujuan Adalah Untuk Menghidupkan Atau Nguri-nguri Sejarah Leluhur Yang Ada Di Indonesia Karena Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Mau Menghargai Dan Melestarikan Jasa-jasa Leluhurnya Oke Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Rayu Salam Jas Merah Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Channel Hamba TV Terima Kasih